Kina Setelah Kina mengikuti Bibinam ke kamar mandi, Kina baru menyadari bahwa Master tidak hanya sekedar menyuruhnya untuk mandi. Sesuai dengan perkataan yang dikatakan oleh Bibinam, el mandi yang beraroma obat bibak mandi besar itu direbus dengan menggunakan berbagai rempah dan bahan yang memperkuat tubuh. Dikatakan bahwa itu untuk membasuh nasib buruk yang dialami oleh Kina selama beberapa tahun ini dan memberkati Kina agar aman dan beruntung di masa depan oleh karena itu, Kina dapat merasakan perhatian dan kepedulian mereka pada dirinya sendiri. Setelah membersihkan diri sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan teliti, Kina baru mengganti pakaian yang baru, Kina turun ke bawah dengan penampilan yang rapi setelah satu jam kemudian. Di meja makan, selain kakek Okto dan tetua Libra mengeluarkan suara yang tersedak karena kebencian sebelumnya, suasananya cukup bagus. Yang membuat Kina tersentuh adalah semua orang tidak menanyakan masalah yang terjadi pada empat tahun yang lalu. Kina menebak bahwa sebelum kembali ke kota Leicester, Ezra sudah memberitahu keluarganya, sehingga semua orang bersepakat untuk tidak bertanya. Ada satu hal lagi, setelah makan malam, Kina mengobrol dengan ibunya. Kina mendengar ibunya mengatakan bahwa Tias yang masuk ke penjara empat tahun lalu sudah akan keluar. Pada saat itu, Ezra melihat muka Kina dan memberi muka untuk kakek. Dunia luar sama sekali tidak tahu masalah tentang Tias masuk ke penjara. Keluarga Libra memberitahu dunia luar bahwa Tias melakukan studi lanjut di luar negeri. Ibu Kina juga mengatakan bahwa orang tuanya Tias sudah menemukan pasangan yang baik untuk Tias. Setelah Tias dibebaskan dari penjara, Tias akan segera bertunangan dan menikah. Ini membuat Kina merasa sedikit terkejut. Empat tahun lalu, Kina mendengar Ezra mengatakan bahwa Tias dijatuhi hukuman penjara selama beberapa tahun. Tetapi berapa tahun Tias dijatuhi hukuman penjara, Kina sama sekali tidak bertanya dengan jelas. Jika bukan ibu Kina membicarakan masalah ini, Kina sama sekali tidak ingat lagi dengan Tias. Kina memiliki pendapat yang sederhana tentang Tias akan dibebaskan dari penjara. Yaitu Kina akan mengurus urusannya sendiri. Kina tidak akan mencari masalah terlebih dahulu dengan Tias. Sebaiknya Tias juga tidak datang untuk mengganggu Kina. Ini merupakan pertama kalinya di mana Ezra, Kina dan Clayton kembali ke keluarga Okto untuk berkumpul kembali setelah empat tahun ini. Dapat dikatakan bahwa ini sangat berharga. Selain tetua Libra menolak untuk menginap di keluarga Okto, ayah Kina dan ibu Kina malah tinggal di keluarga Okto. Mereka ingin mempunyai banyak waktu untuk berinteraksi dengan putri mereka. Setelah mengobrol dengan ibu, sekarang sudah larut malam. Ezra masih belum kembali ke kamar. Kina menebak bahwa Ezra mungkin sedang mengobrol dengan ayahnya. Tapi Kina baru saja berbaring dan ingin tidur, Kina menerima pesan singkat dari Ezra. Kina merasa bingung, Kina membuka pesan untuk membaca isinya, datang ke koridor. Setelah membaca tiga kata ini, Kina malah semakin bingung, ada apa dengan pria ini? Begitu misterius, meskipun berpikir seperti itu, Kina tetap turun dari tempat tidur dan berjalan keluar dari kamar. Di koridor, ada apa? Kina berjalan ke depan Ezra, kemudian bertanya dengan bingung. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberitahumu bahwa sekarang sudah waktunya untuk tidur. Ezra berkata dengan suara yang sedikit jahat dan licik. Kina mengedipkan matanya, Kina tidak begitu mengerti apa yang dimaksud oleh Ezra. Kita akan tidur di kamar tamu malam ini, sudut bibir Ezra melengkung. Setelah Clayton selesai makan malam, Clayton langsung berlari ke kamar Ezra untuk mandi, kemudian menempati tempat tidur Ezra. Sekarang Clayton seharusnya sudah tidur dengan nyenyak. Setelah mendengarkan ini, Kina tiba-tiba mengerti. Pada detik selanjutnya, Kina mendengar Ezra membisikkan beberapa kata di telinganya. Kemudian pipi Kina perlahan-lahan memerah, tangan kecil mengepal dan memukul dada Ezra beberapa kali. Kemudian Kina dibawa ke kamar tamu oleh Ezra yang agresif. Di dalam kamar, setelah melihat Ezra selesai mandi dan berjalan keluar dengan tubuh terbungkus oleh handuk, Kina merasa pipinya mulai memanas. Bahkan jantungnya juga berdetak dengan sangat cepat. Kina menelan air liurnya, nafasnya menjadi sedikit tidak teratur. Eh, Ezra, apakah kita terlalu cepat? Sebelum kembali dari kota Zaun, Kevin tiba-tiba menelepon Kina, mengatakan bahwa tubuh Kina sudah pulih dengan sangat baik, sehingga sudah bisa melakukan hubungan seks. Saat baru saja berada di koridor, Ezra juga memberitahu Kina bahwa dirinya sendiri sudah bertanya kepada Kevin, tubuh Kina bisa menahannya. Ini membuat Kina tidak tahan lagi dan merasa curiga. Alasan kenapa Kevin tiba-tiba menelepon Kina untuk memberitahunya hal seperti itu, sebenarnya untuk mengingatkannya. Cepat, Ezra sama sekali tidak setuju dengan perkataan Kina. Ezra mengingatkannya dengan suara yang polos. Putra kita sudah hampir berusia lima tahun. Teringat hari-hari yang berada di kota Zaun, karena Clayton yang selalu menempel Kina. Selain kembali untuk makan siang bersama dengan Kina, Ezra sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memiliki ruang pribadi dengan Kina. Terutama di tengah malam, kelembutan ada di dalam pelukannya tetapi malah tidak bisa menyentuh. Ini jelas merupakan penyiksaan terbesar bagi seorang pria. Uh, Clay, Clayton mengatakan bahwa tidak ingin memiliki adik laki-laki atau perempuan lagi. Kina yang ingin melarikan diri malah memegang ujung selimut dengan erat. Kina berusaha mencari alasan untuk menghentikan pria yang buas itu. Lalu bagaimana menurutmu? Ezra menanyakan pendapat Kina. Setelah merenung sejenak, Kina menarik nafas dalam, kemudian berkata, Empat tahun ini, aku banyak berhutang pada Clayton. Ini merupakan keinginannya, aku akan memuaskannya. Meskipun Kina pernah berpikir untuk memiliki sepasang anak, Ezra sedikit terkejut. Kemudian ada cahaya yang gelap terlintas di matanya yang dalam dan dingin. Meskipun bajingan kecil itu sangat menyebalkan, Tetapi jika bajingan kecil itu tidak ingin memiliki adik laki-laki atau perempuan, Aku juga akan menghormati keinginannya. Bukankah kamu selalu menginginkan seorang anak perempuan? Kina sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa Ezra begitu mudah untuk diajak berkompromi. Sebelumnya Ezra mengatakan bahwa jika anak kedua masih merupakan anak laki-laki, Mereka akan melahirkan anak lagi. Ezra mengerutkan bibirnya dan terdiam selama beberapa detik, Seolah-olah sudah membuat keputusan besar di dalam hatinya, Ezra berkata dengan serius, tidak mau lagi. Kina masih ingin mengatakan sesuatu, Tapi Ezra tiba-tiba melepaskan handuk mandi yang ada di pinggangnya, Ini membuat Kina ketakutan hingga berteriak kaget, Kina segera menutupi matanya dengan menggunakan sepasang tangan. Tidak menyangka bahwa tindakan ini memberi kesempatan kepada Ezra, Ezra membuka selimut yang menutupi tubuh Kina. Kina sangat kaget dan juga malu. Kina segera mengulurkan tangan untuk merebut kembali selimut itu, Tapi pandangannya secara tidak sengaja melihat Ezra yang telanjang, Kina ketakutan hingga segera menutupi matanya. Kamu, kamu, jantung Kina berdetak dengan cepat, Bahkan berbicara saja sudah mulai tidak jelas. Apakah Ezra merupakan seorang bandit? Kenapa tidak bertemu selama empat tahun? Ezra berubah menjadi begitu terus terang dan kasar. Uhem, ada apa denganku? Ezra naik ke tubuh Kina dan menurunkan tangan Kina yang menutupi mata. Matikan, matikan lampu. Kina sangat malu hingga wajah memerah. Kina memohon dengan suara yang panik. Ezra sama sekali tidak segera bertindak, Tetapi mendekati ke telinga Kina, Seperti raja yang agresif, Ezra berkata dengan nada yang sombong, Mohon padaku. Ah, apa? Kina terjengang sejenak. Aku belajar darimu. Jika ingin mematikan iampunya, Mohon padaku. Kalau tidak kita akan melakukannya dengan lampu yang menyala. Saat berbicara, Ezra menggigit daun telinga Kina dengan lembut. Ezra, jika kamu tidak mematikan lampu, Kamu jangan berharap untuk menyentuhku. Kina memasang wajah yang merah. Perkataan kejam masih belum selesai dikatakan. Sekarang sudah terdengar suara, Ses, kemudian tubuh terasa dingin. Kina menundukkan kepala dan melihatnya. Kina ketakutan hingga berteriak. Ah, dasar pria cabul, Matikan lampunya. Aku mohon padamu. Bajingan itu benar-benar merobek piamanya dengan kuat. Keesokan paginya, Clayton tidak melihat ibunya saat bangun. Clayton mengira bahwa Kina sudah bangun lebih awal. Begitu teringat bahwa ibunya tidak membangunkannya saat bangun, bocah kecil merasa sedikit tidak senang. Bocah kecil segera turun dari tempat tidur, berjalan masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menggosok gigi. Kemudian mengganti pakaian, bocah kecil berencana turun ke bawah untuk mencari ibunya. Pagi, unyu-unyu, sini, datang ke tempat nenek. Kalenia melambaikan tangan ke arah bocah kecil. Begitu melihat cucunya sedikit mengerutkan alis, bibirnya merapat dengan erat, ekspresi wajah sedikit tegang, seolah-olah berada dalam suasana hati yang tidak baik. Clayton melihat kesekeliling aula di rumah Okto, tetapi tidak melihat ibunya. Bahkan bayangan ayahnya juga tidak kelihatan. Clayton mengerutkan alis dengan erat. Clayton mengambil tablet, kemudian mulai mengetik dan bertanya pada Kalenia, Nenek, apakah kamu melihat ibuku? Uh, Kalenia sedikit tercengang. Begitu teringat perintah putranya semalam, Kalenia mengusap rambut bocah kecil. Kalenia berkata sambil tersenyum ramah, ibumu dan ayahmu keluar untuk berolah raga. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Clayton menjadi sedikit dalam. Clayton sangat marah hingga melemparkan tablet ke sofa, kemudian mengambil ponsel yang ada di atas meja, dan melakukan panggilan video untuk Kina. Panggilan video itu terhubung dengan cepat. Orang yang dilihat oleh bocah kecil di dalam panggilan video bukan ibunya, tapi ayahnya, kemudian ayahnya masih mengenakan piyama, penampilan yang baru saja bangun, bagaimana mungkin terlihat seperti pergi berolah raga. Ada apa? Esra bertanya dengan nada dingin, Esra yang menunjukkan ekspresi bahagia lebih segar jika dibandingkan dengan bocah kecil yang menunjukkan ekspresi suram. Clayton memelototi ayahnya, Clayton tidak sabar ingin menggali lubang di tubuh ayahnya. Clayton mengambil tablet dan mengetik, di mana ibuku? Panggil ibuku untuk melakukan panggilan video denganku. Ibumu masih belum bangun, Esra berkata dengan nada yang dingin. Setelah mendengarkan ini, Clayton langsung bisa menebak apa yang sedang terjadi, ekspresi wajah tiba-tiba menjadi suram hingga sedikit menakutkan. Ah, Clayton berteriak dengan sangat keras, kemudian membanting ponsel ke lantai. Kalenia yang ada di samping masih belum mengetahui apa yang terjadi, bocah kecil sudah berlari ke lantai atas. Namun Clayton sama sekali tidak pergi untuk mencari ibunya, sebaliknya berlari kembali ke kamarnya, bahkan mengunci pintu dari dalam. Di sisi lain, panggilan video tiba-tiba terputus, Esra mengerutkan keningnya. Esra menoleh dan melihat Kina yang sedang tidur dengan nyenyak di tempat tidur, Esra mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah berpakaian rapi, Esra berjalan ke aula bawah, Esra sama sekali tidak melihat bocah kecil itu, ibu, di mana Clayton. Bocah kecil sedang marah dan mengunci dirinya sendiri di dalam kamar, tidak peduli bagaimana membujuknya, bocah kecil sama sekali tidak mau keluar. Kalenya berkata dengan nada tidak berdaya, aku sudah tahu. Esra menjawab dengan suara rendah dan dingin, Esra berbalik badan dan naik ke lantai atas. Setelah kembali ke kamarnya, Esra sama sekali tidak melihat putranya di dalam, kemudian Esra berjalan ke arah kamar putranya. Esra menyadari bahwa pintu sudah dikunci dari dalam, Esra mencoba untuk mengetuk pintu. Clayton, buka pintu, Esra berdiri di luar pintu, kemudian memerintah dengan suara yang dingin. Setelah menunggu sebentar, tapi tidak ada gerakan apapun dari dalam, Esra menarik nafas dalam, Esra mengetuk pintu dengan kuat, Clayton, cepat buka pintu, jangan memaksaku untuk menghancurkan pintu. Esra, kamu harus bersikap lebih baik, jangan menakuti Clayton. Kalenia yang berdiri di sebelah malah berkata dengan nada yang sedikit menyalahkan. Namun, tidak peduli itu ancaman dari Esra atau bujukan lembut dari Kalenia, Clayton yang ada di dalam kamar malah bersikap acuh tak acuh, Clayton bersikeras untuk tidak membuka pintu. Pada akhirnya, Esra tidak sabar lagi, Esra tanpa sadar menyerah, Esra berbalik badan dan turun ke bawah. Kalenia ikut di belakang Esra, Kalenia menyarankan, kalau tidak, kamu menyuruh Kina datang untuk membujuk Clayton. Tidak boleh, jika terus memanjakan Clayton seperti ini, apakah ingin menghancurkan Clayton? Esra berkata dengan nada yang dingin, Setelah mendengarkan ini, Kalenia menggerakkan bibirnya dan ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah berpikir selama beberapa detik, Kalenia tetap menyerah. Saat sarapan, selain Clayton dan Kina, ayah Kina, ibu Kina dan anggota lainnya ada di sini. Semua orang tahu bahwa Esra sedang bertengkar dengan Clayton, setelah melihat ekspresi wajah Esra sedikit dalam, mereka juga tidak bertanya lagi. Begitu selesai sarapan, Esra mengatakan bahwa dirinya sendiri akan keluar untuk melakukan sesuatu, setelah memerintah semua orang untuk tidak mengganggu Kina beristirahat, Esra langsung keluar. Kemudian Kalenia dan ibu Kina pergi untuk membujuk Clayton lagi, tetapi bocah kecil bertekad untuk tidak membuka pintu. Saat menjelang siang hari, ketika Kina bangun, Kina melihat ruangan yang asing, Kina tercengang sejenak. Kina baru saja ingin berbalik badan untuk bangkit dari tempat tidur, tapi tubuhnya sangat pegal dan lemes, ini mengingatkannya apa yang sudah terjadi tadi malam. Pikirannya muncul adegan di mana Esra menyiksanya semalam, wajahnya tiba-tiba memerah. Kina diam-diam menghela nafas. Untungnya, pria itu tidak ada di sini. Kalau tidak Kina tidak tahu bagaimana menghadapinya. Kina meregangkan otot dan tulangnya sambil berbaring di tempat tidur. Kina merasa bahwa tubuhnya tidak sepegal saat bangun tadi. Sekarang Kina baru bangkit dan berjalan masuk ke kamar mandi. Setelah mandi dengan air panas, Kina mengenakan pakaian yang telah disiapkan oleh Esra yang penuh perhatian. Kina berdiri di depan cermin dan memeriksanya berulang kali. Setelah memastikan bahwa tidak ada jejak hubungan seks semalam, Kina baru tenang untuk berjalan keluar dari kamar. Aula di lantai bawah. Ketika Kalenia melihat Kina turun dari atas, Kalenia segera berkata, Kina, kamu pergi untuk melihat Clayton. Bocah kecil ini sudah marah dari pagi tadi. Bocah kecil mengurung diri di dalam kamar. Tidak peduli siapapun yang membujuknya, bocah kecil sama sekali tidak mau keluar. Sebelum Esra keluar, Esra memperingatkan mereka untuk tidak mengganggu Kina. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu di sini hingga Kina bangun. Ada apa dengan Clayton? Ekspresi wajah Kina langsung berubah. Kina bertanya dengan serius. Kalenia terdiam sejenak, kemudian berkata dengan jujur, mungkin marah karena tidak melihatmu di pagi ini. Aku sudah tahu, aku akan pergi untuk melihatnya. Setelah menjawab, Kina segera naik ke lantai atas dan berjalan ke arah kamar Clayton. Kina berdiri di depan pintu dan mencoba untuk memutar gagang pintu, tapi menyadari bahwa pintu benar-benar dikunci dari dalam. Kemudian Kina mengetuk pintu. Kina berteriak ke dalam, Clayton, ini ibu, bisakah kamu membuka pintunya? Clayton sama sekali tidak sarapan. Clayton langsung mengunci diri di dalam kamar dan merajuk. Kalenia berkata dengan suara yang rendah. Begitu mendengar Kalenia berkata seperti ini, Kina langsung merasa kasihan dan bersalah. Clayton, ibu sangat lapar. Ibu sudah hampir pingsan. Kamu keluar untuk menemani ibu makan. Oke. Kalenia tahu bahwa cucunya memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kina. Clayton sangat mencintai ibunya. Demi membujuk cucunya keluar, Kalenia May tidak mau harus menggunakan sedikit trik. Kalenia berkata, Clayton, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan oleh dokter? Tubuh ibumu belum pulih. Ibumu harus minum obat tepat waktu. Jika kamu tidak keluar, ibumu tidak ada nafsu makan, jadi tidak bisa minum obat. Clayton, kamu membuka pintu. Oke. Ibu meminta maaf padamu. Kedepannya ibu menemanimu tidur setiap hari. Kina berkata lagi. Jika tahu bahwa Clayton akan menjadi seperti ini, semalam seharusnya tidak mendengar perkataan pria itu untuk meninggalkan putra di dalam kamar. Tidak lama kemudian, pintu yang terkunci sudah terbuka dari dalam. Clayton seperti Dian Yaya. Clayton berdiri di depan Kina dengan mata merah dan bengkak. Setelah melihat Kina, air mata bocah kecil tidak tahan lagi dan menetes keluar. Bocah kecil berusaha untuk menggigit bibirnya, agar tidak membiarkan dirinya sendiri mengeluarkan suara.